Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Persahabatku sekalian Kita lanjutkan kisah Alexander Zulkarnain Yang sudah memasuki episode keempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sumbat zba'asa baba Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi Atau ke arah selatan timur laut Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung Dan dikatakan kedua gunung tersebut terletak di wilayah Antara negara Armenia dan Azerbaijan Didapatinya di belakang kedua gunung itu Suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan Raja Zulkarnain hampir tidak mengerti bahasa kaum itu Sampai dia mengutus penerjemah dari pasukannya Untuk mengertikan bahasa mereka Mereka berkata Sungguh Ya'ud dan Ma'ud Makhluk yang berbuat kerusahaan di bumi Maka Bolehkah kami membayarmu imbalan Agar engkau membuatkan dinding penghalang Antara kami dan mereka Para ulama berbeda pendapat tentang Siapakah sosok Ya'ud-Ma'ud ini Ada yang mengatakan dia keturunan Yafiz bin Nuh alaihissalam Ada yang mengatakan mereka keturunan Nabi Adam Akan tetapi bukan melalui sitihawa Sebab diceritakan Nabi Adam pernah tidur di atas tanah Dan bermimpi enak-enak Hingga mengeluarkan cairan meleleh Sampai meresap ke dalam tanah Setelah bangun Beliau bersedih dan meninggalkan tempat itu Lah Seperma Nabi Adam yang bercampur dengan tanah Itu kemudian Allah ciptakan mahluk Yang bernama Ya'ud dan Ma'ud Ada juga yang mengatakan mereka adalah suku Turki Dan ada juga yang mengatakan mereka tercipta dari api Para sahabatku Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam Alaihissalam Hai Adam Cepat kirimkan paket-paket Atau kiriman-kiriman ke neraka Dari golongan anak cucumu Nabi Adam lantas bertanya Ya Rabb Siapakah itu paket-paket Yang akan dikirimkan ke neraka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Dari seribuan paket 999 Semuanya masuk neraka Dan hanya satu paket yang masuk surga Maka di hari itu anak-anak kecil sudah tumbuh uban Para wanita hamil baik ibu Hamil tua Ataupun hamil muda Seketika itu langsung melahirkan Para manusia sedang mabuk kebingungan Padahal mereka tidak dalam keadaan mabuk Akan tetapi Azab Allah itu sangat keras Para sahabat bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Apakah kita termasuk golongan yang satu paket itu Nabi menjawab Ya bergembiralah Karena kalian semua adalah Golongan satu paket yang masuk surga Dan yang dimaksud satu paket ini adalah Umat Nabi Muhammad SAW Serta umat para nabi-nabi yang lain Yang beriman Yang akan masuk surga Dan Ya'jud dan Ma'jud Adalah salah satu dari seribu paket Atau umat yang disebutkan Yaitu paket tujuan neraka Dan hadis ini mengindikasikan bahwa Ya'jud Ma'jud adalah keturunan Nabi Adam AS Dan indikasi yang paling kuat Yakni Ya'jud Ma'jud adalah keturunan Yafiz bin Nuh AS Sebab firman Allah Ja'alna zurriyatahu humul baqin Dan kami jadikan anak cucunya Nuh AS Orang-orang yang melanjutkan keturunan Yang masih tersisa di dunia dan melanjutkan keturunan Berkata Sayyidina Ali RA Sebagian dari mereka Yaitu Ya'jud Ma'jud Adalah kaum yang tingginya kadang-kadang sejengkal jari Tapi tinggi mereka kadang lebih tinggi dari umumnya manusia Mereka mempunyai rambut kisaran sedada Dan bentuk rupa mereka Sebagian dipoles seperti anjing Atau dipoles seperti macan Atau hewan-hewan puas lainnya Ya'jud Ma'jud ini Kalau bertemu manusia asing Mereka akan menangkap dan memakannya hidup-hidup Inilah yang dinamakan suku kanibal Berkata Imam Al-Kalabi Kaum ini Saat musim semi Mereka keluar sampai ke wilayah yang datar atau rata Alias tidak di pegunungan lagi Kalau mereka menginginkan sesuatu Mereka akan langsung memakannya di tempat itu Misalkan kepingin makan daging Ketemu kambing langsung dilahap kambingnya Ketemu manusia langsung dilahap manusianya Ketemu ayam langsung dilahap ayamnya Mereka adalah kaum yang sangat buas Tapi kalau mereka menemukan makanan-makanan yang kering Seperti gandum atau roti-roti kering Mereka akan membawanya Dan berita buruknya Nanti di akhir zaman Yakjud-makjud ini akan keluar dari sarangnya Dan merangsek masuk ke dalam desa Kota dan memakan apapun yang dia temukan Termasuk manusia, hewan, dan lain-lain Dan dikatakan para kaum yang meminta pertolongan Raja Zulkarnain Mereka adalah kaum suku Turki Yang masih anak keturunan dari pamannya kaum Yakjud dan Makjud Ternyata masih saudara Tapi beda di Jen Dan para ulama mengatakan Dua kabilah ini selalu bermusuhan Cuma bedanya Kaum Yakjud-makjud adalah suku yang ganas Yang selalu membuat kerusahaan Suka menculik dan memakan kaum Turki yang lemah tersebut Sehingga para kaum Meminta pertolongan pada Raja Zulkarnain Untuk dibuatkan penghalang Atau tembok yang sangat besar Agar kaum Yakjud dan Makjud itu tidak mengganggu mereka Para kaum itu sanggup membayar berapapun kepada Raja Zulkarnain Agar dibuatkan tembok penghalang tersebut Raja Zulkarnain sanggup menolong mereka Tanpa harus meminta imbalan Beliau berkata Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi'kuwatin aj'al bainakum wabainahum radema Dia Zulkarnain berkata Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku Lebih baik daripada imbalanmu Maka bantulah aku dengan kekuatan Agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka Persahabatku Yang masih mengikuti kajian ini Raja Zulkarnain Kemudian mengumpulkan para lelaki dari kaum tersebut Seraya mengumpulkan besi dan tembaga Untuk pembangunan benteng yang dimaksud Lalu sang Raja Zulkarnain memerintahkan Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Berilah aku potongan-potongan besi Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata pres Dengan kedua puncak gunung itu Dia Zulkarnain berkata Tiuplah api itu Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api Dia pun berkata Berilah aku tembaga yang mendidih Agar kutuangkan diatasnya Besi panas itu Maka mereka yakjud dan makjud Tidak dapat mendakinya Dan tidak dapat pula melubanginya Simpulannya adalah Seperti yang disampaikan oleh Imam Maqadil Setelah menempuh perjalanan dari ujung timur Raja Zulkarnain Kemudian melanjutkan perjalanannya Sampai melewati negara Hindi dan Tibet Menemui penguasa-penguasa Atau raja-raja di wilayah tersebut Yang semuanya tunduk kepada Raja Zulkarnain Juga para raja-raja itu Membawakan hadiah yang sangat banyak kepada Raja Zul Saat beliau meneruskan perjalanannya Singkat cerita Raja Zulkarnain menempuh perjalanan Hingga sampai menemukan area Yang tanahnya hitam dan berbau busuk Sang raja dengan terburu-buru Melewati wilayah yang busuk tersebut Dalam waktu sebulan lamanya Dan kemudian Raja Zulkarnain masuk ke dalam kota Yang sangat besar Tapi sepi Dan bisa dikatakan kota mati Sebuah kota yang biasa dioboh-oboh Oleh keganasan Ya'jud dan Ma'jud Penduduknya tinggal sedikit Maka di tempat itulah para penduduk Meminta pertolongan kepada Zulkarnain Untuk membuatkan benteng Antara mereka dan Ya'jud Ma'jud Lalu Raja Zulkarnain Turun bersama para pengawalnya Para arsitek Para insinyur Para tukang-tukang Melihat lokasi yang akan dibangun benteng itu Tempatnya di suatu jalan yang lebar Sisi kanan kirinya adalah gunung Tembing yang tinggi sekali Sisi selatannya adalah lautan yang sangat dalam Sehingga Ya'jud Ma'jud terkurung di tempat itu Kalau benteng itu sudah jadi Dan rencananya benteng itu menutupi Atau menyambung dengan kedua sisi gunung Dengan tinggi yang sama persis dengan dua gunung tersebut Sebelum dimulai Raja Zulkarnain menyuruh para tukang Untuk membuat panci Atau molen yang besar Yang ukuran bundarnya itu sekitar 50 zero Atau sekitar 25 meter Yang terbuat dari besi Tembaga Sekrob dan lain-lain Yang digunakan menggodok tembaga Buat perekat lempengan-lempengan besi Yang akan dipasang Dan setelah selesai Lempengan-lempengan besi itu menjadi seperti batu-batu yang halus Seperti halusnya tebing gunung di sebelah kanan kirinya Hingga Ya'jud dan Ma'jud tidak akan bisa keluar lagi Raja Zulkarnain lalu berkata Seperti di dalam firman Allah Ya Zulkarnain berkata Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku Maka ababila janji Tuhanku sudah datang Dia akan menghancur luluhkannya Dan janji Tuhanku itu benar Surah kafi ayat 98 Para sahabatku Demikianlah sekelumit kisah tentang Raja Zulkarnain dan Ya'jud Ma'jud Dan untuk kisah selanjutnya berjudul Raja Zulkarnain Berhadapan dengan Bumi kegelapan Kami akhiri dulu Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!